Hai kursi tongkir kini daik ya Hai guys kembali lagi bersama gue di movie time 21 sebelumnya bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja ya di video kali ini gue akan mendongengkan sebuah film yang baru saja dirilis pada tahun 2021 mengangkat genre horor yang ceritanya lumayan rada gila gak masuk akal dan sedikit cering film ini masih menampilkan formula film horor ala A24 yang penuh misteri minim dialog dan scoring yang mampu bikin bulu kuduk berdiri seperti apakah kisah kengerian dan keabsurdan dari film ini mari kita langsung saja ke pembahasannya jangan lupa pasangnya saya di telinga ambil posisi reben paling mantul iti selamat menonton enjoy film diawali dengan diperlihatkannya beberapa ekor kuda di tengah padang salju yang dingin sedang gelisah dan kemudian beralih ke suatu peternakan domba anehnya domba-domba itu sangat takut entah apa yang mereka lihat sampai tibalah ada satu domba yang lemas terkapar Bagaimana dan apa yang terjadi tidak ada yang tahu persis apa yang sedang terjadi kemudian diceritakan suatu pasangan suami-istri yang hidup di tengah padang luas yang berada di Islandia film ini bener-bener kayak cuma adegan-adegan doang dan sedikit sekali percakapannya mungkin artisnya akan sangat senang karena nggak terlalu banyak teks di tiap adegannya jadi nggak repot-repot ngafalin naskah pasangan suami-istri ini hidup bahagia dengan peternakan domba nya yang sangat banyak dan lucu-lucu namun mereka berdua kesepian lantaran tak kunjung dikaruniai seorang anak nama pasangan suami-istri ini adalah Ingvar dan Maria ya layaknya seorang peternak domba mereka tiap hari kerjaannya memberi makan bersihin kandang dan kalau ada domba yang melahirkan dibantuin mengeluarkan bayinya pokok gitu doang kerjaannya tiap hari nih film bener-bener sunyi banget kayak di kuburan sampai pada suatu ketika saat mereka tengah membantu domba hamil mengeluarkan bayinya Ingvar dan Maria terkaget akan keanehan yang mereka temui tak seperti bayi domba lain kemudian Maria membawa bayi domba itu ke dalam rumah dan merawatnya seperti anak sendiri Maria memperlakukan bayi domba itu seperti bayi manusia dikasih susu botol selain itu diselimuti juga sampai-sampai nih dibikinin tempat tidur pula sementara emaknya si domba ini tereak-tereak nyariin anaknya yang tiba-tiba ngilang semakin hari Maria semakin aneh menggendong bayi domba itu menyanyikannya sebuah lagu tidur dan lain-lain yang padahal kayak gitu kan gak jelas banget dan Ingvar yang melihat istrinya kayak gitu ngerasa aneh dan gak wajar banget jangan-jangan istri gue gila nih sampai Ingvar pun menangis melihat istrinya yang makin hari makin aneh namun seiring berjalannya waktu Ingvar pun kemudian berusaha memahami dan menerimanya suatu hari saat mereka sibuk dengan aktivitas mereka tiba-tiba emaknya bayi domba nyamperin anaknya yang berada di kamarnya Ingvar dan Maria namun dengan sigap mereka berdua mengusirnya kemudian sampailah kita pada suatu momen saat Ingvar tak sengaja meninggalkan bayi domba itu tidur di sofa namun beberapa saat kemudian bayi domba itu hilang entah kemana Ingvar dan Maria berusaha mencarinya kemana-mana tak ketemu kemudian tak sengaja Maria melihat seekor induk domba di kejauhan dan langsung menghampirinya ia pun akhirnya menemukan ada jadi nama bayi domba itu adalah ada dari sini sekarang kita tahu kenapa Maria memperlakukan bayi domba itu seperti bayi manusia karena memang bayi itu lahir secara hibrida yang memiliki tubuh bayi manusia dan kepala domba sementara emaknya ada si induk domba disuruh menjauh oleh Maria dunia ini sudah gila selanjutnya scene langsung beralih ke segerombolan wanita dan pria yang sedang membuang pria yang bernama Pitur jadi Pitur ini adiknya Ingvar Pitur ini dibuang sama temennya karena banyak hutang kayaknya hutang mulu kagak mau kerja dia sementara Maria yang hendak menikmati tidur siangnya harus bermimpi buruk dihantui oleh domba-domba mengerikan dan terbangun lantaran mendengar suara emaknya ada yang teriak-teriak di bawah jendela karena udah sangat terganggu dengan emaknya ada Maria pun dengan membawa shotgun langsung membunuh induk domba itu dan menguburnya di ladang yang tanpa disadari Pitur mengetahui apa yang dilakukan oleh Maria keesokan harinya karena semalam Pitur tidur di lumbung ia pun keluar dan langsung bertemu dengan Ingvar tanpa berlama-lama karena mengetahui saudaranya datang Ingvar pun langsung mengajaknya sarapan namun kagetlah dia karena melihat ada yang bentukannya separoh domba separoh manusia Pitur yang melihat kelakuan kakaknya dan mbak iparnya yang diluar logik langsung udah gila lu yeh makin hari Maria dan ada sering main bersama semenjak ada bergabung ke keluarganya Maria sangat bahagia dan sering tersenyum seolah-olah ia seperti mempunyai bayi yang ia lahirkan dari rahimnya sendiri sebenarnya nih Maria agak was-was akan kedatangan Pitur karena takutnya ia akan melakukan sesuatu hal pada ada lantaran sebenarnya hidup kayak gitu gak wajar banget di dunia ya kan selain itu Pitur juga sering usilin ada dengan menyebutnya bayi domba kecil dan memberinya makan rumput namun karena Ingvar mengetahuinya ia pun langsung membawa ada pergi dari Pitur Pitur selalu memperingatkan pada Ingvar kalau ada hanyalah bayi domba bukan manusia namun Ingvar selalu menghiraukannya kata Ingvar dia hanya ingin hidup bahagia bersama Maria jadi tolong jangan urusi hidup kami dan usilnya lagi nih Pitur kerap kali menggoda Maria padahal jelas-jelas ia tahu kalau Maria adalah istri abangnya untungnya Maria orangnya setia seiring berjalannya waktu Pitur sedikit mencoba menerima keputusan kakaknya mengenai keberadaan ada di keluarganya Pitur pun juga bersedia bermain dan menggendong ada intinya disini Pitur berusaha menjadi paman yang baik untuk keponakannya suatu hari mereka bertiga sedang menonton acara sepak bola dan video masa muda Pitur di televisi tampak sangat akrab dan akur mereka bahagia bahkan ada pun juga ikut menari bersamanya sampai tiba-tiba ada pun keluar dan melihat sesosok makhluk tinggi besar berwajah domba yang berdiri di hadapannya ia langsung masuk ke rumah dan melihat dirinya di pantulan cermin kembali lagi ke Ingvar yang sangat mabuk karena terlalu banyak minum Pitur pun menidurkannya di tempat tidur dan ada menyusul Ingvar kemudian tidur di dekatnya mereka berdua tidurnya nyak sementara Pitur berusaha menggoda Maria dengan mengatakan tentang Maria yang telah membunuh ibunya ada karena Maria kesal ia pun langsung mengurung Pitur di pintu gudang dan memainkan piano untuk mengalihkan suara teriakannya setelah usai, Maria menyuruh Pitur untuk ikut bersamanya masuk ke dalam mobil jadi di scan ini Maria secara halus menyuruh Pitur pulang dan memberikannya beberapa lembar uang setelah mengantarkan Pitur, Maria pun langsung pulang ke rumah namun sayangnya si bocah dan Ingvar tidak ada soalnya waktu Maria pergi bersama Pitur, si Ingvar dan ada keluar jalan-jalan untuk mengambil traktor Maria bingung mencarinya sampai ketika ia mendengar suara tembakan Maria langsung berlari ke arah suara dan disini kita melihat kejadian yang sangat absurd yaitu munculnya penampakan seseorang tinggi dan besar dengan kepala domba dialah yang menembak Ingvar sampai Ingvar pun tak dapat melakukan apa-apa siluman itu pun mengambil ada dari Ingvar walaupun ada sebenarnya sangat sedih dari sini aku juga kurang tahu dia siapa, orang tuanya, apa bagaimana yeh? kemudian Maria akhirnya berhasil menemukan Ingvar dan histeris ketakutan kenapa Ingvar bisa sampai terluka namun sayangnya Ingvar tak dapat diselamatkan di akhir film kita akan melihat Maria yang kagak tahu dia ngapain sedih kayaknya dan kemudian film pun tamat durasi filmnya panjang geng cuman kebanyakan basa-basi aja dan sangat sedikit percakapan jadi memang segini doang kalau dipadetin jika menili plotnya, film ini lebih bicara tentang sang ibu yang tak mau lepas dari trauma kehilangan putrinya ya, sudah banyak film yang bicara soal ini namun Lem memasukkan sedikit cerita rakyat di sini Maria melakukan tindakan tak terpuji agar ada selalu di sampingnya namun semesta selalu bergerak sesuai porsinya jika kita melanggarnya tentu akan menerima konsekuensi yang tak terduga Lem adalah satu sajian istimewa yang langka di masa kini yang bisa jadi sulit diterima banyak orang kisah ini kalau di Jawa banyak mengingatkan pada cerita rakyat, Timun Mas terlalu jauh memang kalau menghubungkan dua kisah ini plotnya jelas absurd jika kita melihatnya secara literal kisah Lem sendiri saya tidak tahu persis apakah mengandung mitos atau cerita rakyat setempat atau ini hanya simbol film ini mendapatkan rating yang cukup menurut IMDB yaitu 6,4 dari 10 kalau aku pribadi 6,8 dari 10 oke guys, sampai disini dulu dengan aku hari ini untuk kalian yang suka dengan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis selain itu biar aku tambah semangat edit videonya karena masih single fighter untuk kalian yang udah nyempeti nonton thank you banget semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax